Oke teman-teman, kali ini gue punya rekomendasi kembali VPN yang pastinya mudah digunakan untuk di sistem Android ya. Oke, teman-teman bisa lihat videonya setelah yang berikut ini. Oke teman-teman, jadi untuk aplikasi VPNnya, teman-teman bisa download saja di Playstore nama aplikasi VPNnya, VPN Pro Master ya. Bisa di-search terlebih dahulu di Playstore ya, seperti ini, VPN Pro Master ya. Teman-teman nanti bisa lihat sendirinya di sini, untuk VPN Pro Master ya, yang ini. Untuk ratingnya juga lumayan ya, sudah 4,5 ya, seperti itu dan 7 ribu ulasan seperti itu teman-teman ya. Oke langsung aja ya, untuk cara pengaktifkannya. Akan tetapi alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru join di channel gue bisa bantu support ya teman-teman ya, dengan cara subscribe dan aktifin loncengnya, seperti itu teman-teman ya. Oke, terima kasih yang sudah bantu support, jadi kita langsung aja buka ya untuk aplikasi VPNnya. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman ya, checking your network. Jika muncul pop-up seperti ini, teman-teman tinggal klik silang saja ya. Untuk servernya pun lumayan banyak ya. Nah, di sini ya, seperti itu teman-teman, bisa pilih sendiri ya. Oke, nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan server yang teman-teman inginkan. Dan sebagai contoh, gue ingin mengaktifkannya di Prancis atau di Paris ini. Prancis bagian Paris, 1898. Oke, dan untuk mengaktifkannya. Oke, tunggu ya jika muncul pop-up seperti ini. Tunggu sebentar, kita lewati video. Oke, dan kita silang. Nah, dan untuk mengaktifkannya tinggal kita klik di bagian yang ini ya. Otomatis akan terhubung ke Prancis. Seperti itu ya teman-teman ya. Dengan persenan ini menjadi 100% seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi sangat mudah digunakan ya di Android teman-teman seperti itu. Jika muncul iklan kembali seperti ini, tinggal klik tutup saja ya teman-teman ya. Oke, jadi video dari gue mengenai VPN kali ini yang cocok digunakan di Android. Teman-teman bisa gunakan VPN Pro Master seperti itu teman-teman ya. Saya Ahiri, Wassalamualaikum Wr. Wb. Semoga bermanfaat guys.